23 tahun tuh udah mulai kayak senang nyanyi Nanti hari itu-hari itu dinamobilnya Ingat kan ya puting-puting balik di Bandung kan Pak Jokowi ya? Waktu itu Gak tau kenapa dari kecil banget Dari SD kalo gak salah kelas 3 deh mulai ada rasa Oh kok pengen jadi guru aja gitu Saya melihat teh padiah ini mulai merambah ke genre lain Ke roncong, awalnya gimana? Gak tau ya, pokoknya tiba-tiba seneng aja Emang lebih kayak seneng klasikan gitu Jadi pengen cepet ya kerja gimana ya Itu tuh lah, ini pelatihan polwan Ya, polwan Polwan Melihat, melihat para musisi keroncong Sekarang ditasih seperti apa sih? Ya pada Masya Allah ya baik-baik banget Sampai sekarang juga merasa dibungsukan Satu waktu di Instagram Itu tiba-tiba ada di Istana Negara Ini keren gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat KapolTV Berjumpa kembali dalam program Kiprah Bersama saya CP USA Dalam program ini saya menemui orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang apapun Dan pada episode kali ini Saya kedatangan tamu yang istimewa dapat kesempatan dari beliau gitu ya Sahabat lama Dulu pernah Nah, sama-sama berjuang lah Gitu nya Demi Demi Tasik Urang Teh Teh Padia Sehat Teh Alhamdulillah Alhamdulillah Urang awal Mengenai Lelampahan Urang Dina proses dunia kreatif Jadi Teh Padia ini Eee Musisi yang sudah menasional Jangan dikira ya Buat teman-teman yang belum tahu nih Khususnya yang ada di Tasik Malaya Dan uniknya lagi Teh Padia ini Kalau kebanyakan orang memilihnya kan Eee Apa ya Genre itu No ayu nawe gitu ta Ada urang-urang mah Tapi Teh Padia ini Eee Salah satu musisi yang menarik Karena Beliau memilih salah satu musik Lama lah katakan klasik ya Yaitu genre kroncong Dan sampai hari ini masih eksis Itu luar biasanya Kita akan tanya-tanya seputar perjalanannya Teh Padia Kawit Ya Teh Kawit Daka Punggur Tacan Katos Ngobrolnya Iya Awal mula bisa Tertarik ke dunia Tarik suara tuh mulai kapan Nah Setelah sama ya Bahasa Indonesia aja ya Bahasa Indonesia aja ya Oke Jadi sebenernya itu Dari kecil banget Dari umur 3 tahun katanya ya Umur 3 tahun tuh udah mulai kayak Senang nyanyi Terus Dulu kan belum punya mic nih Belum punya gitar gitu Ya Pake ini Pake sapu Nggak lama Itu gitarnya pake sapu Terus micnya itu Dari sayur apa ya Trombe Terang Trombe Yang pink gitu Nah kan Agak mirip ya Nah dipake tuh Cuma Dulu itu Mungkin Orang tua belum tau kalian Ya Ya Di lesinnya ke seni rupa Hmm Lukis Menggambar gitu Dan tidak sesuai mungkin ya Dengan keinan namanya juga anak kecil kan Jadi Jadi Di Les seni rupa itu Kerjanya bukan Gambar Makan baso terus Sampai 2 porsi 3 porsi lah Pokoknya Wah udah parah banget gitu ya Terus pada akhirnya Nama saya tuh kayak Ah udah lah berhenti aja gitu kan Ya Anaknya gak mau Pengen les vokal Hmm Orang tua Kayak Ah kemarin aja les Ngegambar kayak gitu Bener gitu ya Gak bener kan Takutnya gak bener lagi Ya 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 Terus akhirnya ngumpulin lah 2 ribu 2 ribu sehari Dari uang bekal kelas 2 SD Nah dulu kan masih 100 ribuan ya Sebulan tuh masih 100 ribu Les vokal itu Terus ngumpulin Sampai dapat 100 ribu Akhirnya di lesin lah Bulan pertama Kedua ketiga Klas berapa itu Klas 2 SD Klas 2 SD Dabung 2 ribu 2 ribu gitu Sampai 3 bulan deh kayaknya 3 bulan tuh Pakai uang sendiri Nah kesini kesini mungkin Mama tuh ngeliat kayak Oh berarti emang pengennya disini Mulai menyadari Mulai menyadari Mulai menyadari gitu kan Akhirnya Dilanjutin lah Sampai sekarang sama orang tua Gitu Karena ini ada satu kemiripan Perjalanan ini Kalau tadi Teh padia itu Pake sapu Dan pake sayuran Kalau saya dulu Bakatku hayanga wayang Ini latihan wayang pake apa Kalau saya pake botol Nyari kain perca Dibungkus kayak boneka gitu Dina Daimah tebili karitama Gitu Dina panel Dina kaca Ternyata Kalau yang berangkatnya dari kecil Pengalamannya sama menarik gitu Jadi itu langsung karena barang asli Dari barang abah-abah dulu Nah Setelah itu Masuklah ke les ya Memilih genre apa waktu itu Di dunia tarik suara? Awalnya genre-nya pop Emang Karena belum tau kan Kalau yang cowok Kayak gitu-gitu Awalnya pop Terus di sekolah Ikut lomba Ada yang namanya ABSD Nah ABSD Termasuk kan Nah disini nih Cuma kita bedanya SMA ya SMA SMA Dan Nah faktanya itu Fun fact-nya ya Konsep ini Bisa niruin Suara-suara Impersonate gitu kan Oke Ya Mau nyatain? Namun Teh Harita itu dinamobilnya Ingat kan ya Peting-peting balik di Bandung Pak Jokowi ya Waktu itu Cosplay saya Teh Teh Padia Saya flashback sedikit Juara berapa waktu itu di provinsi? Juara 2 Juara 2 SMA Saya juga juara 2 waktu itu Kalau saya di Dongeng Teh Padia di Kawi 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 Sunda Nah Dari situ Kita Belum ada kontak lagi lah Kalau selapa link di Instagramnya Urang Teh silih interaksi itu gitu Nah Lalu tiba-tiba Saya melihat Teh Padia ini Mulai merambah ke Jenre lain nih Keroncong nih Awalnya gimana? Apakah Itu ada Saudara di sana? Atau ada keluarga? Atau temen gimana tuh? Nah Tadi yang ABSD itu awalnya Ke Sunda dulu nih Abis ke Repo Ke Sunda Terus Masuklah ke SMP Nah Ada Lomba Paduan Suara Oke Di sana itu Bintang Tamunya itu Keroncong Pernah Peraja Musika Tah Pernah Peraja Musika Pernah Peraja Musika Pernah Peraja Musika Terus Mama itu Ini Maksa banget buat Nyumbang Nyumbang Sedangkan gak mau Tapi dipaksa Jadi ikut lah gitu Pas udah nyumbang Eh dihubungin Disuruh ikutan gitu Disuruh join lah sama grupnya Alhamdulillah sampai sekarang deh Itu SMP Ya 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 Itu kebanyakan kan usia Berapa yang di grup Keroncong itu? Kebanyakan udah pada ini sih Sekarang Udah 40 tahunan 40 tahunan Nah Dalam Dalam kondisi Grup yang demikian Artinya yang lain sudah senior katakan Lalu Teh Padia Gen Z nya Melenial Gen Z nya Gen Z Gen Z sendiri Di dalam musik Keroncong Grup Keroncong Itu gejolak batu niyah yang dirasakan seperti apa? Gak tau ya Pokoknya tiba-tiba Seneng aja Emang lebih kayak seneng Klasikan gitu Kayak Apa ya Ehm Mengabadikan Ini gitu Ada kesenangan tersendiri mungkin ya Ehm Tapi respon dari Orang-orang yang ada disana seperti apa? Ketika ada anak muda gabung gitu Tentu welcome banget sih Emang pada Masya Allah ya baik-baik banget Sampai sekarang juga Merasa dibungsukan banget tuh Wah Keren ini Nah Kalau sekarang Dari kacamata Teh Padia Melihat musik Keroncong Yang memang jarang ya Jarang Saya terakhir melihat Keroncong itu Yang grup itu Waktu di Satu KP dihajet Waktu itu Memperingati bahasa ibu Kalau tidak salah Saya terakhir disana Tahun berapa lupa lagi Nah Melihat Melihat para musisi Keroncong Sekarang di Tasik seperti apa sih? Nah Itu yang disayangkannya tuh Saya Gak tahu emang Potensinya belum kelihatan Belum ada gitu Atau emang Belum ada yang Menampung lagi Kecuali PPM gitu ya Kan sedangkan PPM udah banyak nih musisinya Buat perekrutan juga Kita kayaknya Belum tahu ya gitu Terus Ehm Kalau Dibering sama yang di Bandung Kalau dibandingin Dibandingin Dibandung tuh kan udah banyak banget ya Yang antusias juga Semua Keroncongnya Kalau di Tasik ini Memang agak Susah sih Kalau setahu Tehpadi Ada berapa Kelompok sekarang di Tasik? Kalau di Tasik Memang tahu ya Yang saya tahu cuma PPM Terus paling di Ciamis nih Ada Kelompoknya Abani atau Aang gitu Iya, iya, iya Berarti memang Ehm Kelompok Keroncong Bisa dikatakan sekarang Pasif di Tasik Malaya Ada satu pun ini berjuang habis-habisan nih Iya Jadi memang perlu ada ruang Untuk menampung ya Karena kita tidak tahu Saya meyakini pasti ada gitu Yang memiliki Ehm Apa ya Rasa suka Ataupun Kemampuan dalam musik Keroncong gitu ya Nah Tehpadiya Lalu Saya lihat Satu Satu waktu Di Instagram Itu Tiba-tiba ada di Istana Negara Wah ini keren gitu Kalo waktu itu Saya tujuh belasan itu Di tingkat Lurahan gitu kan Di Kecamatan Kalo Tehpadiya sampai Istana Negara Yang kumaha caritanya ya Itu juga bukan cerita yang pendek ya Wah Sokwe, Sokwe Ini menarik nih Oke Jadi awalnya itu 2018 Tahu dari SMA Ya, iya Dari sekolah gitu kan Ikutan lah Di tes awalnya suaranya Alto dulu Hmm Terus Gugur lah Di provinsi Ya Ikutan lagi 2019 Lalu Itu Ambitusnya sopran Nah Ternyata di sana itu Di provinsi itu Cuma dapat Kedua Juara dua Jadi Gak sampai deh ke sananya Soalnya kan yang diambilnya juara satu ya Juara satu ya Nah 2020 2021 GBN Gak ada perekrutan Hmm Karena COVID Ya 2023 2023 Itu ada perekrutan ternyata Tapi gak tahu Hmm Mungkin emang udah takdirnya di 2023 kali ya 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 2023 itu Bulan apa ya Februari atau Maret gitu Maret 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 Kebetulan kenal kan Sopan ditanya Pak Kepler Pak Kepler Sianturi Itu Terima kasih Pak Kepler ya Hehehe Itu Lagi ngajar di SDW Pari Jam delapan Ingat banget Jam delapan Ngechat lah saya ke Pak Kepler Ah Barangkali ada info tentang Audisi GBN Hmm Ternyata dibalasnya Oh iya ini Sebentar lagi dimulai Hari itu Iya hari itu Hari Rabu Hari Rabu Sekarang bentar lagi dimulai Jam sembilanan Jam sembilan sepuluh Hari ini Oh terus materinya apa aja gitu kan Gak tahu materinya apa Terus tempatnya juga belum tahu Waktu itu kan Udah langsung aja kesini sekarang Akhirnya Dari sekolah tuh langsung lah Jemput emah dulu Karena emang Kayak Belum bisa ya sendiri gitu kan Tetap Pede itu harus ada orang tua gitu Jemput emah dulu Baru Alhamdulillah Lo luas deh Ke provinsi Nah Abis di provinsi Ngambil lah Saya Pengen auto gitu kan Karena merasa nyamannya Iya Iya Atau aja Alhamdulillah loas juga Sampai hari Sampai kesana Ke sana Ini keren kan Jadi Perlu diketahui juga ya Karena Yang kita tahu Sampai hari ini Yang ke istana negara itu Paling-paling pasti berakat Ya kan Dan saya juga gak tahu Dari Tasik ada yang pernah kesana Atau enggak Tapi Tapi kalau untuk musik Paduan suara Kayaknya jarang gitu Dan bisa jadi Sebelumnya Tahu gak ada gak yang Yang dari Tasik kesana Yang apa Yang paduan suara Paduan suara Sebelumnya ada Guru sendiri yang Bianti Oh iya Pernah beliau ya Pernah Dan berarti ini yang kedua Sebenarnya katanya sih Udah ada tiga Tiga itu yang pertama Aduh takut-takut salahnya Yang pertama itu siapa Terus Bu Yanti Saya ada ya Itu Karena saya juga gak tahu ya Makanya Kita cari tahu aja nih Ke orangnya Itu bisa Lebih dari satu kali Gak kalau ikut yang kayak gitu Gak bisa Oh gak bisa Makanya Sekali seumur hidup Satu kali seumur hidup Jadi kesempatan emasnya Sudah didapat ini Oke tempat dia Dulu kan Saya lihat sering Kaper lagu ya Di Apa Video gitu kan Di sosmed Punya single Dinala lagu ande gitu Kayaknya kalau dibilang single Belum ya Cuma Paling ada Nyiptain buat tugas kuliah dulu Kenapa gak Release aja sekalian itu Iya ya Belum ini sih Belum pede Pengen sih Tapi belum Belum ada peluangnya lah Oke Berarti kita tunggu ya Karena saya yakin Mau di genre apapun juga masuk Karena Saya melihat ada warna tersendiri Dari suara teh padya ini Kalau sekarang Sehari-hari itu gimana Wai Sehari-hari sekarang Ya Alhamdulillah kemarin baru lulus Februari ya baru lulus sudah Alhamdulillah Terus paling menjalani sekarang Ngelamar di sekolah swasta Kasih Jadi udah mulai ngejar? Udah 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 Dari sebelumnya sudah itu Dari Langsung Terus Terus Paling aktif di wedding-wedding Wedding Weddingan Tapi Mayoritas ngambilannya Ke yang Sunda Mabek Ali Itu pacar adab Begitu kan Nah Biasanya ikut Ke Sangga Rangga Setra Sama Gentra Gentra Mustika Kalau ngajar itu emang Cita-cita Atau dulu Ah gak sih yang jadi musisi gitu Nah ini uniknya justru Nah kumata Gak tau kenapa dari Kecil banget dari SD Kalau gak salah kelas 3 deh mulai Ada rasa Aku pengen jadi guru aja gitu kan Pengen jadi guru Awalnya guru Guru bahasa Inggris Enggak suka banget bahasa Inggris Ternyata Wah kayaknya enggak deh SMP Suka ngitung-ngitung kan Kayaknya pengen guru matematika Wah ternyata kan sudah SMA Pusing banget kan Jadi stuck gitu Ah udah gak mau gitu kan Terus Sempat Kan kalau guru tuh harus Kuliah dulu kan ya Iya Nah jadi pengen Cepet ya kerja gimana ya Ikutlah Ini pelatihan Polwan Ya Polwan Mau jadi up di negara juga Iya Jadi Polwan Nah Disitu ikutlah pelatihan sebulanan lebih gitu Sebulanan Ternyata emang fisiknya enggak Ini kan Enggak kuat gitu Buat lari kayak gitu-gitu Akhirnya mundur kembali ke cita-cita awal Jadi guru Ternyata memang Dia sudah takdirnya ya Alhamdulillah ya Menjalani aja Kalau Ngajar Terus juga sekarang atif di berbagai Kelompok kesenian Itu ngatur waktunya kadang-kadang Kalau saya kan kadang-kadang Nah Sudah gitu tak Disini ada Disini ada Kadang bentrok Milih yang mana bingung gitu Kalau tepat dia Cara manajemen waktunya gimana nih Karena sosok yang multitalenta itu Biasanya Kebingungan dari masalah waktu Sekalian saya minta resep juga nih Gimana tuh Kebetulannya Kalau seniman tuh kan Bisa dibilang TKW ya Tenaga kerja weekend Bener Bener Tenaga kerja weekend Jadi alhamdulillah Enggak berbentrokan sama Ajar sih Pasukan setengah genep Harus ada di wedding setengah enam gitu kan Oke teh nanti Sahabat Kapo Kita dengarkan Satu lagu dari teh Padya Saya gatau mau bawain apa Nanti teh Padya yang jelas Saya udah request dari sebelumnya teh Mekal ukulele Gitu biar nanti Kita tahu nih Buat yang belum tahu Kalau channel YouTube ada gak teh? Ada tapi belum aktif sih Belum aktif ya Tapi Nanti kalau yang pengen lihat Karya-karya atau penampilan teh Padya Ada juga di Instagram ya Bisa di follow aja Nanti kita Tampilkan di sini Instagramnya Teh Sekarang Sebelum saya closing statement nih Saya ingin denger dulu dari Teteh Terutama yang menariknya Masalah keroncong tadi Ada harapan gak sih Suatu saat Ada temen yang seangkatan Seumuran misalkan Bareng-bareng di dunia keroncong Karena ini sayang banget Diritasik Malaya Sangat berharap sih kalau gitu ya Sangat berharap sekali Karena Kita kan Bukannya mendoakan ya Ya Pengennya sih Panjang umur semua gitu kan Yang PPM gitu Cuma kita kan gak tahu ya Umur sampai mana Jadi Karena udah pada sepuh juga Pengennya ada Generasi baru lah gitu Generasi muda yang melanjutkan Nah ini Sekalian ada promo juga Nah shock 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 Bagus nih Siapa tahu nih Yang nonton Ada yang suka juga sama keroncong Main Alat musika loncongnya Atau mau belajar mungkin Itu tolong Asalah gitu ya Potensi kalian Siapa tahu Suatu saat Nanti bisa menjadi penerus dari Purna Praja Musika Kemana kalau mau gabung Kalau kantornya sih bukan kantor ya Basecampnya lah Basecamp Kalau tempat lapihannya itu di Spasari Di Bumi Karsa Ya ya Cuma mungkin bisa menghubungi saya dululah gitu Ya oke Tuh jadi Buat temen-temen Sehat juga Tasik Malaya masih punya grup musik keroncong gitu Dan Sahabat Kapal TV Sahabat Kiprah Kayaknya segitu dulu aja Karena ini Apa ya Seniman yang langka Multi Talent Jadi kapan-kapan kita sambung lagi aja Dan jangan lupa tetap simak program Kiprah Kapal TV Setiap minggunya Dan saya akan tetap menemui orang-orang yang memiliki kompetensi dalam setiap bidang Atur Nuhon Teh Padia Sukses Sehat Bancar segala aktivitas dan agendanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ku jumpa dirinya Di suatu suasana Terasa getaran dalam dada Ku coba mendekatinya Ku tetap dirinya Oh dia sungguh membosona Inilah ku menyapanya Menyapa dirinya Bercanda tawa dengan dirinya Namun apa yang ku rasa Aku tak kuasa Aku tak tahu harus berkata apa Inikah namanya cinta Oh inikah cinta Cinta pada jumpa pertama Inikah rasanya cinta Oh inikah cinta Terasa bahagia Saat jumpa Dengan dirinya